Halo teman-teman kelas belas Kali ini kita akan melanjutkan membahas organ-organ pencenaan Yang akan kita bahas di video ini kita mulai dari usus halus Atau intestinum tenum Usus halus ini dibagi menjadi 3 bagian Yang paling awal itu adalah duodenum Atau usus 12 jari Ini merupakan bagian awal dari usus halus Dan memang panjangnya itu sekitar 12 jari ini atau 25 cm Itulah kenapa dinamakan usus 12 jari Nah apa yang menarik dari duodenum ini Jadi duodenum itu merupakan bagian usus halus yang bisa dikelompokkan sebagai kelenjar Kenapa kok bisa seperti itu ya Karena dia bisa menghasilkan enzim maupun hormon Enzim dan juga hormon Ada hormon juga yang bisa diproduksi disini Nah lalu yang menarik disini juga Dodenum merupakan pertemuan antara empedu dan juga enzim yang dihasilkan oleh pankreas Jadi ini tempat bertemunya enzim dan juga cahaya yang pedu itu Maka disini seperti pencanaan final gitu ya Dari makanan yang sudah kamu konsumsi Begitu Lalu berikutnya Jejunum atau usus kosok Nah ini yang menarik adalah tempat pemacaan nutrisi oleh enzim-enzim yang tadinya sudah ditemui di duodenum Nanti ada singkatannya Panggit membuat jembatan ini SMA-LLA-SMAOE Dan juga enzim dengan singkatan TOK Yang diproduksi oleh pankreas Nah jadi selama melewati usus kosongnya akan ada pemacaan nutrisi tersebut Lalu berikutnya Kalau sudah dicerna Berarti yang terakhir Nanti makanan akan sampai ke ilium Usus penyerapan Nah disinilah Semua nutrisi yang sudah dipecah sebelum-sebelumnya Akan diserap Dan dimasukkan ke Pembuluh darah maupun pembuluh limpa Hampir semua nutrisi Itu akan diserap disini Terutama nutrisi-nutrisi makronutrian Yang sudah dipecah Berarti monosakarida Apapun jenisnya Karena kamu tahu bahwa nanti akan dikonversi jadi glukosa di hati Lalu juga akan ada pemecahan Apa? Penyerapan dari pecahannya protein Asam amino disini juga diserap Lalu ada pecahannya lemak Si asam lemak dan gliserol Juga akan diserap disini Dan ini yang menarik Nanti penyerapannya akan dimasukkan ke pembuluh limpa Atau pembuluh laktial Lalu juga ada mineral-mineral Teman-teman ya Serta vitamin Terutama yang Apa namanya Larut pada lemak Disini Jadi vitamin A, D, E, K Diserap disini Dan juga Beberapa vitamin yang larut di air Diserap disini Contohnya ya Seperti vitamin B dan vitamin C Nah diserap disini Begitu Itulah yang ada di usus halus Ya penjelasannya Oke Sekarang kita akan lihat Usus halus itu fungsinya untuk apa ya Jadi ini beberapa fungsinya teman-teman Yang tadi sudah panggil jelaskan Bisa menghasilkan enzim dan juga hormon Enzimnya Nah tadi singkatan Smele tadi Sekarang teman-teman bisa tahu S nya itu adalah suprase M nya maltase E nya irepsin L nya lipase Dan else yang satu lagi Laktase Plus ada satu tambuhan Enzim pengaktif Tripsin Ya Jadi fungsinya bukan untuk Mecah metrisi Tapi untuk mengaktifkan Tripsin Yaitu Enzim Enterokinase Itu teman-teman Ya Itu Ini oleh dodenum Lalu dodenum juga bisa menghasilkan Hormon Yaitu hormon PYY Berfungsi untuk menekan rasa lapar Jadi ini akan diproduksi Kalau kamu tuh habis makan Saat Usus halus Dimasuki Kimus-kimus Itu tadi Itu adalah rangsangnya teman-teman Dan juga teman-teman tahu Bahwa ada proses pemecahan Dan penyerapan nutrisi Ya Sebagian tadi Yang sudah panggil jelaskan Sebagian besar nutrisi Di saat disini Nah Teman-teman bisa lihat Ini adalah permukaan Usus halus Dari dalam Lalu kalau diperbesar Itu seperti ini Jadi Kayak ada Apa ya Tonjulan-tonjulan kecil-kecil Nah tonjulan kecil Yang banyak itulah Yang disebut sebagai V Nah kalau satu fili Diperbesar Nah gambarnya seperti ini Ini ada permukaan epitelnya Ada sel gobletnya Teman-teman Ya Lalu Di dalamnya fili itu Teman-teman akan lihat Bahwa disini ada Pembuluh darah Ya Arteriola Venula itu Adalah pembuluh darah Ya Maka tadi Nutrisi-nutrisi itu Setelah diserap Dimasukkan ke sini Ya Tapi khusus yang Asam lemak dan gliserol Serta vitamin ADEK Itu tidak Dimasukkan ke Pembuluh darah Melainkan ada di Pembuluh yang gede Yang di tengah Yang kuning ini ya Teman-teman bisa lihat Apa ya ini ya Teman-teman bisa lihat Oh ternyata ini adalah Pembuluh limpa Atau khususnya Kita sebut ini Sebagai Pembuluh Lakteo Nah itu Teman-teman yang terjadi Di usus halus Next Nah ini Pak Angkit Ingin belasakan Enzim-enzim yang Diproduksi Sama usus halus Itu apa aja Dan fungsinya itu apa S yang pertama Teman-teman Sorry ini Maksudnya Sukrase Sukrase Pakit ganti aja Sukrase Nah Sukrase ini Dari namanya Cek Kelihatan Fungsinya untuk Memecah Sukrosa Ingat gula Disakarida Ini dipecah Jadi glukosa Sendiri Dan fructosa Sendiri Telah fungsi Dari Sukrase Berikutnya Ada Maltase Maltase Teman-teman Ini juga Disakar Fungsinya untuk Memecah Disakarida Maltosa Menjadi Glukosa sendiri Menjadi Dua glukosa Yang terpisah Erepsin Ini Berfungsi Untuk Memecah Pepida Pepida Artinya Ada Asam amino Yang Masih Belum Masih Berbentuk Dua atau Tiga Saling berhubungan Seperti itu ya Pokoknya Belum sampai Tingkat asam amino Nanti semuanya akan Dipecah Menjadi asam amino Terpisah Sendiri Berikutnya Ada Lactase Lactase ini Berfungsi untuk Memecah Lactosa Lactosa itu Disakarida juga Dipecah Teman-teman Jadi Glukosa Dan Gelactosa Ini berarti Sudah Sederhana Disini pun Juga Masih Diproduksi Lipase Bayangkan Teman-teman Lipase itu Diproduksi Di lampu Diproduksi Juga oleh Pankreas Ini juga Diproduksi Di usus Halus Itu Jadi Banyak Organ Atau Pemencar yang Bisa memproduksi Lipase Pasti Kaitannya Supaya Pemecahan Lemak Itu bisa Maksimal Dia Disini Bisa Memecah Lemak Ingat Lemak Glycerol Dan Tiga Asam Lemak Dipecah Menjadi Asam Lemak Ada Tiga Dan Juga Glycerol Itulah Yang Dihasilkan Oleh Usus Halus Terutama Di bagian Dodini Kalau Ini Semuanya Sudah Sederhana Maka Baru Nanti Akan Diserap Dan Kamu Tahu Dimana Tentak Penyerapan Tadi Ada Di Ileum Atau Khusus Penyerapan Nah Sebenarnya Ada Satu Enzim Lagi Teman Teman Tapi Kaitannya Itu Bukan Untuk Memecah Nutrisi Enzim Nya Adalah Enterokinase Nah Fungsi Dari Enterokinase Disini Adalah Mengaktifkan Enzim Trypsinogen Yang Tadinya Dihasilkan Oleh Pankreas Karena Enzim Ini Nanti Akan Mampir Ke Usus Halus Usus Halus Akan Menghasilkan Enterokinase Sehingga Enterokinase Nanti Akan Bertemu Dengan Trypsinogen Dan Aktif Untuk Menjadi Trypsin Baru Dia Bisa Bekerja Untuk Memecah Protein Jadi Peptida Peptida Yang Seperti Seperti Itu Secara Kerjanya Oke Gitu Teman Teman Next Usus Besar Baik Usus Besar Itu Punya Fungsi Yang Pertama Yang Paling Utama Adalah Penyerapan Air Pada Kita Bisa Mengatakan Ini Sudah Menjadi Apa Semi FSS Gitu Ya Setelah Tadi Nutrisnya Diserat Pasti Masih Ada Air Nah Disini Tempat Penyerapan Air Secara Maksimal Selain Ada Proses Penyerapan Pun Juga Ada Proses Pembusukan FSS Karena Seperti Yang Teman Tau Bahwa Di Usus Besar Atau Intestinum Krasum Itu Banyak Bakteri Hidup Disini Banyak Bakteri Salah Satu Yang Terkenal Jenis Adalah E Koli Itu Yang Bisa Membuat Masas Kita Busuk Oke Berikutnya Akan Terjadi Beberapa Penyerapan Nutrisi Yang Masih Ada Yaitu Contohnya Vitamin H Vitamin B Dan Vitamin K Serta Asam Pola Nah Penyerapan Nutrisi Ini Kenapa Ada Vitamin H B Dan K Ternyata Itu Adalah Hasil Dari Metabolit Yang Ada Di Usus Besar Jadi Beberapa Bakteri Itu Makan Nutrisi Yang Masih Ada Di VSS Lalu Dia Makan Metabolit Metabolit Contohnya Vitamin H Vitamin B Vitamin K Dan Asam Pola Jadi Kita Kayak Tukeran Sama Bakteri Nutrisi Sama Bakteri Yang Ada Di Usus Besar Itu Sekarang Nah Ini Ada Yang Pertanyaan Kenapa Orang Yang Dengan Kondisi Intoleransi Laktosa Dapat Diari Jika Meminum Susu Seperti Yang Teman-teman Ketahui Intoleransi Laktosa Berarti Tidak Bisa Memakan Sumber Makan Yang Ada Laktosanya Laktosa Disini Adalah Gula Kas Yang Terdapat Pada Susu Berarti Otomatis Intoleransi Laktosa Tidak Bisa Meminum Susu Kenapa Kok Ini Bisa Terjadi Baik Kita Jelaskan Orang Dengan Kondisi Intoleransi Laktosa Sekali Lagi Itu Artinya Di Usus Halusnya Tidak Bisa Dihasilkan Enzim Laktase Jadi Orang Dengan Kondisi Intoleransi Laktosa Tidak Bisa Menghasilkan Enzim Laktase Seperti yang teman-teman Tahu Laktase Berfungsi Untuk Memecah Laktosa Glukosa Dan Galaktosa Padahal Susu Itu Pasti Mengandung Laktosa Kalau Laktosa Ini Sudah Masuk Dalam Tubuh Kita Dan Pada Orang Yang Terkenal Intoleransi Laktosa Ini Tidak Bisa Menghasilkan Enzim Laktase Maka Hasilnya Adalah Tidak Ada Pemecahan Laktosa Tidak Bisa Memecah Laktosa Akibatnya Apa Kalau Laktosanya Tidak Bisa Dipecah Akibatnya Adalah Laktosa Ini Akan Terus Terbawa Bersama Sampai Khusus Besar Jadi Laktosa Itu Akan Terbawa Bersama Fesis Sampai Usus Besar Nah Disinilah Awal Mulat Dari Kasus Yang Memberatkan Intoleransi Laktosa Saat Laktosa Terbawa Bersama Fesis Sampai Usus Besar Ini Ingat Bahwa Disini Ada Banyak Bakteri Pembusu Gitu Ya Ada Banyak Bakteri Nah Seperti Yang Teman Tau Ini Kasusnya Sama Kayak Di Mulut Laktosa Itu Kan Disacarida Karboide Maka Saat Disini Laktosa Terbawa Dengan Fesis Dan Ada Bakteri Laktosa Ini Akan Dimakan Oleh Bakteri Bakteri Tersebut Hingga Akhirnya Bisa Bereproduksi Secara Masif Bereproduksi Dengan Tingkat Jumlah Yang Tinggi Nah Mungkin Ada Yang Bertanya Pak Ini Bakteri Pembusukan Menguntungkan Bagi Kita Ya Tidak Apa Pak Kalau Bereproduksi Justru Kebalikannya Bakteri Yang Ada Di Sus Besar Kita Memang Baik Membantu Kita Untuk Pembusukan Makanan Dan Menghasilkan Beberapa Metabolik Tetapi Jika Terlalu Banyak Jika Jumlahnya Terlalu Banyak Maka Ini Jadi Bumerang Bagi Tumpa Kita Karena Jika Jumlahnya Terlalu Banyak Ini Malah Bisa Menyerang Usus Besar Kita Atau Menginfeksi Menginfeksi Usus Besar Kita Padahal Teman-teman Tadi sudah Belajar Bahwa Di usus Besar Ada Proses Penyerapan Air Maka Saat Usus Besarnya Terinfeksi Disini Proses Penyerapan Air Tidak Berjalan Tidak Bisa Berjalan Proses Penyerapan Air Tidak Pada VSS Itu Tidak Maksimal Ini Yang Terjadi Proses Penyerapan Air Pada VSS Tidak Maksimal Akhirnya VSS Itu Akan Cair VSS Cair Dan Inilah Yang Menyebabkan Dia Akan Keluar Jadi Diari Jadi Seperti Itu Semoga Bisa Dipahami Itu Yang Menyebabkan Kenapa Orang Yang Usus Halusnya Yang Dodenumnya Tidak Bisa Menghasilkan Lak Itu Bisa Berbahaya Bisa Sampai Menimbulkan Diari Begitu Oke Next Ya Teman Nah Ini Hanya Gambar Dari Usus Besar Ada Tiga Bagian Utama Yaitu Ini Dari Iliumnya Usus Penyerapannya Ini Akan Masuk Kesini Lalu Kimus Nah Disini Akan Ketemu Area Yang Namanya Ascending Column Yang Naik Makanan Kesini Lalu Ada Usus Besar Yang Mendatar Nah Yang Mendatar Ini Disebut Sebagai Transverse Column Nah Nanti Lalu VSS Akan Menurun Ini Disebut Sebagai Area Descending Column Nah Saat Baru Masuk Pertama Kali Teman Teman Dari Ilium Dari Usus Halus Trairenia Akan Bertemu Di Ascending Column Ini Ada Yang Disebut Sebagai Sekum Inilah Yang Disebut Sebagai Usus Buntu Nah Nempel Nempel Sekum Itu Ada Yang Kecil Disini Teman Teman Bentuknya Seperti Cacing Itulah Dia Disebut Sebagai Umbai Cacing Atau Appendix Nah Teman Teman Tahu Bahwa Disini Sebut Sebagai Usus Buntu Karena Disini Buntu Makanan Cuman Bisa Ke arahnya Ke atas Nggak Ada Yang Ke bawah Dan Disinilah Kadang Teman Teman Tahu Bahwa Ada Penyakit Yang Disebut Sebagai Usus Buntu Nah Sekarang Bagi Ini Menjelaskan Kira Kira Kalau Orang Terkena Penyakit Usus Buntu Bagaimana Yang Diserang Lalu Apakah Benar Memakan Biji Cabai Itu Dapat Menyebabkan Sakit Usus Buntu Atau Nanti Ada Istilah Nah Teman Tahu Mungkin Ada Yang Pernah Merasakan Kalau Kita Terkena Usus Buntu Kalau Sudah Parah Biasanya Kan Ada Operasi Untuk Mengambil Bagian Dari Salah Satu Bagian Di Usus Besar Tapi Apakah Betul Bahwa Usus Buntu Atau Sekum Yang Diambil Nah Sekarang Kita Logikan Saja Kalau Misalkan Yang Diambil Adalah Usus Buntunya Disini Ini Bolong Tuh Teman Teman Ini Bisa Jadi Bolong Diambil Berarti Makanan Malah Nanti Aranya Kebawah Bisa Masuk Ke Paha Paha Maka Bukan Itu Sebenarnya Yang Satu Usus Buntu Atau Istilahnya Adalah Appendicitis Itu Merupakan Tis Itu Adalah Peradangan Jadi Peradangan Pada Bagian Apendi Apendi Itu Apa Maka Usus Buntu Atau Appendicitis Sama Itu Adalah Peradangan Pada Bagian Appendix Atau Umbil Cacing Nah Ini Yang Sakit Jadi Peradangan Pada Appendix Apakah Peradangan Itu Disebabkan Biji Cabai Kalau Kamu Terlalu Makan Banyak Makan Pedas Tidak Teman Teman Ya Bukan Itu Melainkan Karena Peradangan Berarti Ada Bakteri Jadi Ada Bakteri Yang Berbahaya Yang Apa Namanya Tahan Terhadap BCL Yang Dilambung Dan Bisa Terbawa Dengan VSS Sampai Klausus Besar Ini Dia Akan Masuk Ke Appendix Dan Akan Membuat Menyerang Appendix Sehingga Akan Meradang Meradang Itu Artinya Ada Nanah Jadi Ini Nanti Itu Akan Bengkak Nah Ini Letaknya Ada Di Rongga Perut Sebelah Kanan Maka Saat Bengkak Kan Sakit Maka Cirikasnya Ini Teman Teman Kalau Kena Usus Buntuk Atau Apendix Atau Apendix Di Itu Saat Kita Mengangkat Kaki Kanan Kita Itu Ada Rasa Perasaan Tidak Nyaman Di Bagian Bawah Kanan Hati-hati Kalau misalnya Seperti itu Segera Diperiksakan Siapa Tahu Apendix Itu Radang Atau Apendix Dan itu Harus Diambil Keburu Apendix Pecah Kalau Pecah Maka Nanahnya Yang berisi Bakteri Bahaya Tumpah Ke Sistem Pencerahan Dan itu Bisa Menginfeksi Bagian Pencerahan Yang Bisa Fatal Begitu Tentang Apendix Apakah Benar Karena Bujicabai Tentu Saja Bukan Melainkan Karena Peradangan Dari Bakteri Yang Berbahaya Yang Terbawa Oleh FSS Sampai Ke Usus Besar Seperti Oke Lanjut Teman-teman Terakhir Adalah Pangkit Ingin Membahas Bagaimana Mekanisme Makanan Bisa Menjadi Energi Ingat Teman-teman Kalau Ini Kita Ngomong Energi Maka Yang Berperan Untuk Menghasilkan Di sini Pasti Pada Tingkat Sel Dimana Di sel Punya Organila Yang disebut Sebagai Mitokondria Ingat Kita Terdiri Atas Trilinian Sel Dan Sebagian Besar Punya Mitokondria Dan Ini Yang akan Menjalankan Proses C6H12O6 Glikosa Ditambah 6O2 Oksigen Menjadi 38 Molekul ATP Adenosin Triphosphate Inilah energi Kimianya Lalu Sisanya Ada 6H2O Air Dan Juga ada 6CO2 Karbon Dioksida Tentu Sistem Organ Di tubuh Kita Itu Akan Membantu Agar Setiap Sel Kita Tercukupi Kebutuhannya Untuk Bisa Menghasilkan Energi Yaitu Glukosa Dan Oksigen Serta Nanti Akan Ada Sistem Bagaimana Tubuh Kita Bisa Mengeluarkan Hasil Metabolismen Yaitu Air Dan CO2 Kalau Air Yang Nggak Sisa Sisa Banget Ini Masih Bisa Digunakan Oleh Tepuk Kita Tapi CO2 Ini Harus Digunakan Walaupun Nanti Teman-teman Tahu Bahwa Ada Sebagian Molekul Air Yang Dihibuskan Dibuang Juga Oke Kalau Gitu Kita Bahas Oke Konsep Bagaimana Makanan Jadi Energi Yang Pertama Tadi Harus Melibatkan Beberapa Sistem Pencenahan Beberapa Sistem Organ Contohnya Sistem Pencernaan Sistem Peredaran Darah Dan Sistem Penapasan Nah Gimana sih Sebenarnya Fungsi Masing-masing Sistem Jadi Ini Ini Yang Pertama Sistem Pencernaan Itu Berfungsi Untuk Mencerna Makanan Menyerap Makanannya Dan Juga Pencernaan Makanan Itu Nanti Menjadi Nutrisi Sederhana Dan Dan Pertama Pertama Dapat Diserap Oleh Tubuh Terutama Disini Diusus Halus Atau Diusus Besar Tapi Khusus Yang Untuk Jadi Energi Teman-teman Tahu Bahwa Ada Glukosa Glikogen Lemak Itu Penyerapannya Diusus Halus Nah Inilah Yang Nantinya Sistem Pencernaan Itu Intinya Dia Berguna Untuk Menyediakan Bahan Pembentuk Energi Yaitu Glukosa Entah Bentuknya Glukosa Langsung Entah Bentuknya Nanti Glikogen Yang Dipecah Jadi Glukosa Atau Entah Bentuknya Lemak Yang Padahal Dikonveksi Juga Jadi Glukosa Intinya Dalam Menyediakan Glukosa Tergantung Mekanismenya Yang mana Oke Next Ada Sistem Penapasan Disini Fungsinya Adalah Untuk Menyediakan Oksigen Sebagai Salah satu Bahan Selain Glukosa Sehingga Metokondria Bisa Menjalankan Respirasi Semuler Dan Juga Berguna Untuk Jalan Keluar CO2 Maupun Ada Sebagian H2O Sebagai Residu Dari Proses Respirasi Seluler Jadi Untuk Gasnya Menyediakan O2 Dan Juga Untuk Jalan Keluar H2O Plus CO2 Yang Terakhir Adalah Sistem Peredaran Darah Fungsinya Untuk Mengangkut Nutrisi Terutama Glukosa Entah Dari Mana Asalnya Tadi Bisa Langsung Bisa Dari Glikogen Bisa Dari Lemak Dan Juga Ini Pengangkutan Ini Dari Sistem Pencerahan Dan Juga Bisa Mengangkut O2 Dari Paru Paru Ini Nanti Akan Dihantarkan Keseluruh Sel Sehingga Sel-sel Terutama Di Bagian Mitokondrianya Bisa Menjalankan Proses Respirasi Sel Yang Tadi Sudah Paling Jelaskan Tidak Tidak hanya berhenti Sampai sini saja Tetapi Sistem Peredaran Darah Itu Juga Akan Mengangkut Sisa Dari Metabolisme Respirasi Set Yaitu Akan Mengangkut CO2 Dan Sebagian Molekul Air Dari Semua Sel Di Tubuh Kita Ke Paru Paru Hingga Airnya Nanti Diekskresikan Atau Akan Dibuang Dan Ini Akan Terus Menerus Berjalan Sampai Kita Itu Meninggal Itu Baru Akan Berhenti Itu Teman Teman Penjelasan Dari Pak Anggir Dari Usus Halus Sampai Proses Membutuhkan MDG Semoga Dapat Bermanfaat Sampai Ketemu Lagi Di Berkata Berikutnya Thank you Teman Teman